Intro Berdasarkan prediksi IARC WHO, jumlah kasus kanker mancanegara tahun 2018 mencapai 18,1 juta jiwa dengan tingkat kematian sebanyak 9,6 juta jiwa di mana 1 per 8 kaum pria dan 1 per 10 kaum wanita meninggal akibat kanker. Angka ini meningkat 4 juta kasus dan 1,5 juta tingkat kematian berbanding survei statistik tahun 2012. Angka ini diprediksi akan mencapai 29,3 juta kasus pada tahun 2040. Jelas bahwa kanker merupakan penyakit yang mematikan. Hasil laporan menunjukkan bahwa penyebab kanker di negara berkembang telah beralih dari kemiskinan dan infeksi menjadi pola hidup dan konsumsi. Separuh dari kasus kanker baru mancanegara dan separuh dari tingkat kematian pada tahun 2018 diprediksi terjadi di kawasan Asia karena populasi warga Asia mencakup 60 persen dari penduduk dunia. Kanker mematikan masih didominasi oleh kanker paru-paru dengan RRT dan Indonesia sebagai negara yang paling terancam. Posisi berikutnya didominasi oleh kanker payudara dan kanker usus. Berhenti merokok, periksa diri, dan vaksinasi HPV merupakan langkah pencegahan terjadinya kanker paru-paru dan kanker ovarium. IARC mengimbau kebijakan langkah preventif dan penemuan awal global untuk mengontrol kanker. Nyelenggaran pameran pusat kebudayaan imigran baru Taoyen diwarnai oleh potongan kertas yang memuat goresan bahasa berbagai negara dan sanjungan dari para pengunjung. Pameran diikuti oleh imigran baru, buruh, dan siswa internasional yang bermukim di Taoyen serta menggunakan media bahasa dan suara sebagai sarana aktualisasi impian mereka di Taiwan. Tulisan Mandarin ini merupakan hasil latihan menulis seorang buruh Vietnam sehari-hari. Selama empat tahun mencari nafkah di Taiwan, dirinya harus beradaptasi dengan bahasa cara hidup makan dan rasa rindu terhadap kampung halaman. Di waktu luang, dirinya harus giat memperdalam kemampuan berbahasa bahkan mencari kesempatan untuk berlatih meracik teh organik. Saat kembali ke kampung halaman kelak, dirinya berharap dapat mengelola kebun teh keluarga dan meluncurkan daun teh merek pribadinya. Jumlah imigran baru Taoyen saat ini adalah 60 ribu orang, sedangkan buruh industri dan perawat asing mencapai lebih dari 112 ribu orang, terbanyak di seluruh Taiwan. Pemda Taoyen menggunakan gedung kantor polisi Taoyen lama sebagai lokasi penyelenggaran pameran yang baru dimulai bulan Juli lalu. Diharapkan lokasi ini dapat menjadi sarana interaksi dan konsultasi informasi bagi para imigran baru. Pada tanggal 13, Rapat Komite Peninjau Harga Listrik Tahap 2 mencapai kesepakatan akhir untuk tidak menaikkan harga listrik pada bulan Oktober. Kementerian Ekonomi menekankan hal ini disebabkan oleh faktor pertimbangan harga bahan pokok. Bila biaya bahan bakar internasional menyebabkan defisit terhadap perusahaan Taipower, hal ini akan ditambal oleh dana stabilisasi harga listrik. Taipower menekankan bahwa harga minyak manca negara meningkat drastis sehingga mereka menderita defisit 24 miliar dolar Taiwan pada paruh awal. Bila harga listrik tidak naik, jumlah defisit akan bertambah. Kementerian Ekonomi menjelaskan penggunaan listrik sejak Mei lalu terus meningkat sejalan dengan peningkatan suhu darah. Di bawah perubahan struktur penggunaan listrik, diusulkan perhitungan harga listrik musim panas dihitung mulai dari bulan Mei. Rapat diskusi akan diadakan bulan Maret tahun depan dan paling cepat akan berlaku mulai April 2019.